Hai Oke bersebutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya dan di gua on setelah pastinya masih di channel kreatif kita ini dan pada kesempatan video kali ini kita akan membuat sebuah alat yang sangat bagus sangat mending sangat cleaning sekali yaitu seperti dalam thumbnail kita membuat sebuah mikroskop besia seperti ini gambarnya mikroskop nah kau kan mikroskop itu mikroskop itu dibuat sebagai alat apa ya eh pendidok ya ya mau pengembang pengembang saya pengembang seperti di bidang apa optik-optik alah pokoknya itulah besiara aja kita hanya membutuhkan sebuah air boys bayangkan dan air saja kita bisa membuat sebuah mikroskop yang sangat canggih eh jutaan lupiah nilainya Oke tidak enggak usah banyak cincong langsung aja kita ke tutorialnya besia guys untuk alat-alat yang kita persiapkan yaitu kita membutuhkan sebuah air ya ini bisa diminum bos ya ini airnya kalau bisa yang bersih jangan ada kuman-kumannya bos karena biar sterilisasi bos ya oke lalu disini kalian juga membutuhkan sebuah HP HP elak air attack bos yang penting bisa digunakan bos kameranya bos ya untuk menjadi mikroskop abal-abal tapi harga bisa tanding bos jutaan rupiah miliaran triliunan bos ya kita oke pertama-tama kalian harus menyiapkan sebuah kamera pertama kalian harus membersihkan kamera ini bos kalian harus mengusuk-usuknya dulu bos biar bening bos nah disini ini kalian tinggal usuk-usuk seperti ini biar apa Bang ya biar bersih nanti tidak ada mikroba-mikroba yang menempel disini bos kita bersihkan dulu kalau bisa menggunakan tisu ya karena tisu saya sudah habis ya kita menggosok-gosoknya menggunakan tangan diusuk-usuk seperti ini bos ya oke mantap kan oke sudah kinclong banget langsung saja disini kita praktekkan mantap sekali bos nah disini kita masih bersama keset jebel ini bos oke langsung aja kalian akan mengesokkan kedalam ini bos nah ini tutupnya bisa digunakan bos ya lalu kalian tinggal menuangkan seperti ini di kita cerita Oke setelah seperti itu lihat ini usahakan airnya itu bersih bos jangan sampai ternodai bos ya ternodai pokoknya harus bersih begitulah ya tidak boleh kotor mambu telek atau teletong ya Nah langsung aja kalian harus menyiapkan sebuah jemari kalian Bos ini jemari kalian itu harus steril juga bos ya Nah biar steril kita usuk-usukan seperti ini kalau itu ada bisa pakai tisu basah ya Nah kita harus bersihkan diriji-diriji kita seperti ini diusuk-usuk seperti ini bos langsung aja kalian menduleknya ya masuk dicelupkan lah dicelupkan kan seperti ini bos ya oke sedikit saja nah kan di tangan kita ini ada air yang sedikit nempel ya kalau enggak percaya kita lihat kan nah disini itu ada airnya bos cuma sedikit gitu loh ya nggak kelihatan bos kameranya jelek bos nah pokoknya ada ya ada air itu gumandel gitu ya Nah pokoknya ada air yang gumandel situ lalu kalian tinggal tempelkan di atas kamera kalian bos nah di atas kamera usahakan kamera cari yang kamera primer ya Nah pokoknya kamera yang digunakan nah seperti ini tendun Oke lihat sudah ada menduduk air ya Nah di atas ini sudah ada air yang sudah menul-menul lepas ya Nah seperti ini pokoknya airnya harus steril tidak boleh ternodai bos nah ini kalian bisa melihatnya airnya airnya sudah seperti ini nah ini nanti bisa membuat efek menge-zoom yang sangat berkualitas intensitas duplikitas ya seperti itulah ya mantap seperti ini untuk hasilnya bos langsung saja kita akan mencobanya seperti apakah hasilnya kita tinggal balik seperti ini bos ya Nah ini tidak akan nano bos ya karena airnya jumlahnya cuma sedikit kalau dibalik tidak akan utah bos jadi aman ya airnya kita lihat nah untuk airnya sendiri lihat masih menempel ya masih gumandel sebuah kok enggak fokus ya pokoknya masih gumandel itu bening-bening itu ya airnya masih gumandel di HP-nya bos langsung saja kita coba menge-zoom apa bos enaknya bos ya oke kizeng krekan ya kita coba nge-zoom ini bos sikil saya canteng banget nah kita coba Zoom ya apakah ada kumannya atau tidak langsung saja kita coba bos nyalakan dulu HP-nya seperti ini Oke buka kameranya bos ya langsung aja Oke bos langsung aja kita coba jempolan ya kita dekatkan bus ya seperti apakah hasilnya Oke lihat-lihat cukup jelas ya sulap yos ya Nah disini ini kalian tidak boleh ubah-ubah bos oke sulit ya untuk menge-zoom ini jempolan ya sulit karena warnanya pink Oke bos di sini kita zoom anu ya kesetnya ini saja nah ini ada keset Bos langsung saja kita dekatkan lo telan bos hujabang bayi regete ketorok abe bos ini kau nah gilaan iki kesetku bos ya seperti inilah hasil pengzoomannya ya nah seperti inilah kesetnya bos gila semua terlihat dengan jelas bos mikroba kecil-kecil ya kita coba menge-zoom semut ya Nah telan semut gigi was jabang bayi ayo sendiri Oke kita coba Zoom ya sebuah semut mana semutnya Oke semut 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 Oh semut nah ini posada semut tuah wulan kudidoh jabang bayi semut kita cari yang sudah diam tidur ya mana nah itu ini keset saya nah ini keset saya lihat semua terlihat bos bulu-bulunya sampai ke mikrobanya kita lihat lagi mana bersemutnya lu mayu tron gilidib jawabang bayi Oke seperti itu untuk semut ya mana bersemutnya oke sulit ya sulit sekali ini untuk melihatnya nah ini semutnya waduh semut mati bos lihat sangat terlihat sangat jelas sekali keks ya wih dran ternyata seperti itu bos model semut bos ini ukurannya tidak ada satu mili bos ya ampun sangat kecil sekali bos semutnya kita coba lagi melihat apa ya enak kita melihat mencoba melihat daun-daun ya kita Zoom ya ada daun bos kita eh apa ya daun seperti ini untuk daun-daun lihat bos sangat terlihat jelas banget ya ampun guys ternyata seperti itu ya Oke kita balik seperti ini guys ya ini sangat fokus banget ya tidak usah membeli mic apa ya mikroskop-mikroskop kita bisa membuat sendiri lihat nah biar tidak koyang-koyang kalian harus tidak koyang-koyang pos gambarnya hanya biar tenang nah sangat sedikit sulit Oke seperti itu untuk daun kita coba di bagian tanah bosnya Apakah ada cacingnya teleknya teletong ya sini kita lihat gila men kita coba kulit kita lah ya kulit kita kulit kita oke sekarang kulit kita bos seperti apakah nah kulit duran bos kulitku jabang bayi kulitku yang enak lobo complong-complong nah ya jelaskan ini tanpa alat ya cuma menggunakan air bos lihat ini kulit asli kulit kaki saya bos ya nah ini kaki saya kita dekatkan seperti ini kasih hasilnya ya ampun nah kita dekatkan ke jempolan lagi ya karena tadi enggak ada nah seperti itu di jabang bayi masalah sangat aneh sekali bos kaki saya habis ya ya seperti itu oke seperti itu nampaknya kelihatan bulu-bulunya juga semua kelihatan guys ya okelah kita bersihkan kelihatan bulu-bulu airnya kalau saya seperti ini bos tidak samar mengesum ya tapi tidak bisa sefokus tadi bos nah kan seperti ini enggak bisa seperti fokus semua hancur ya gambarnya makanya bagus ini yang sangat bermakna kita coba zoom daun lagi loh enggak bisa kan makanya tinggal tirukan alat tadi bos Oke kita zoom daun ini tadi ada tanah dan juga semut yang mati Nah seperti itu mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat bos jangan lupa like comment and share comment subscribe subscribe plus Oke sehingga terima kasih suh next steps video selamat menikmati